Nah dulu aku juga pernah bilang kayak karakter apa yang pingin aku peranin kalau ada tawaran, nah salah satu ini peran yang mungkin bisa dibilang psikopat ya Menjalani ternyata seru, menjadi antagonis ternyata asik juga, berbeda dari yang lain dan punya pengalaman baru juga sih Aku tuh ngirin Al tuh jadi, kan biasanya dia kaleng, kalau buahannya berwibawa, ini kaget aja tiba-tiba dia disuruh meranin jadi psikopat gitu Malah aku tadinya nyakainya ayahnya, ternyata Al itu plotis banget sih, marah gitu Pengennya kan kalau baik udah, jahat udah, pengen jadi yang orang sakit gitu coba, maksudnya yang pakai kursi roda, yang kayak gitu Halo guys, balik lagi di MyLzulTV, dan Alhamdulillah juga sama butanya juga bagus dari masyarakat, dari para penonton Cinta Pertama Ayah Ya walaupun karakterku diserang sih ya, emang sih karakterku emang kejam disini ya, bagi Stefan yang seorang punya mungkin kepribadian ganda Dan itu pun juga karena didikannya salah sih, jadi ini masih play victim, masih kayak Stefan Dan dulu aku juga pernah bilang, kayak karakter apa yang pingin aku peranin kalau ada tawaran, nah salah satunya ini, peran yang mungkin bisa dibilang psikopat ya Nah, kalau di, untuk di film jadi actingnya, gue kira karakter apa yang boleh explore, yang pingin banget tuh ya misalnya jadi Joker kayak, gak tau lupa ya Kalau gue pengen banget jadi, apa namanya, antagonis lah, tapi yang gue tuh susah banget dilawan, ya misalkan, apaan ya Udah filmnya Batman deh, yang lawannya Joker, kan dia susah banget dilawan tuh, sampe ending, Batmannya susah lawannya Joker kan Jokernya jadi Joker nanti Jadi jokernya, jadi sampe ending, gue tuh, musuh tersusah, tapi juga gue kalah Nah, tuh gue pengen banget, jadi antagonis paling kuat, cuma nanti gue kalah Gue ngerti gak, antagonisnya susah banget Kan, antagonisnya banyak tuh, ada yang awalnya mati Berarti gak selama ini, betul lu gak pernah jadi antagonis? Antagonis bulu, gue malah, gak pernah lakukan Gak pernah, pernah lakukan Jadi gue pengen jadi Joker Nah tapi, jeleknya gue adalah, perannya gue, antagonisnya, kalah duluan Kalah duluan, ya, ya Ya, sekarang dia yang gue sama lu Kan udah dari awal udah kalah nih Bukan yang kayak, si cewe yang gue mau tuh sama gue dulu nih, baru gue rebutin ujung Kan gak gitu kan, gitu Jadi gue pengen banget tuh yang untuk kalahnya Kalahnya di ujung gue, jangan di awal-awal, kemen banget sih gue Jadi keliatan serem gitu, Pak Jadi lu apa itu? Yang lu pengenin banget Dia protagonis lu ya? gue mau ditanya? mungkin dia diantar gue disuruh kan mungkin kamu mau dia mau sejati? kaya orang-orang pun kaya jatuhnya kalau di naruh itu orang di maru tuh dia bikin kaya benci dia sama gue kaya itu yang keren tuh atau enggak kaya gitu yang pengen banget di ekspor kaya film split yang punya doku satunya pribadia udah kan susah gitu wah, dalam menutup dia ga, dia gimana? gitu, gue langsung tawa-tawa parah gue berapa itu muda, nyangis wah, itu... wah, berarti nanti berarti nanti jadi dia, chapternya punya 21 pribadian jadi dalam 1 menutnya bisa berlalu itu action lu, tau apa? split 21 21, pribadian banyak ga? biasanya kan main love story, drama, itu jadi orang yang baik dan sekarang dapet peran yang mungkin bisa dibilang antagonis itu pertama kali dan menjalani ternyata seru menjadi antagonis ternyata asik juga berbeda dari yang lain dan punya pengalaman baru juga sih hmm karena aku juga dulu suka joker jadi mungkin aku tonton film joker ya, walaupun ga sesaiku dia sih cuman, aku yang tau gimana sih cara dia berubah-berubah emosi secepat itu terus aku juga nonton eh... elite elite ya, elite itu juga aku nonton, aku cermati baik-baik gimana cara jadi orang psikopat ya walaupun di sini, walaupun scene pendek ya ada scene aku berubah emosi tuh aku ga banyak cuman ya itu, satu scene nya itu udah lumayan berat sih menurut aku sih mungkin karena aku juga pertama kali jadi agak berat ini bukan al sih oh iya emang itu, dengan maksudnya dengan reading aja itu udah kebayang misalnya dari gue baca script tuh udah kebayang banget kayak wah gila sih itu gila banget sih itu gila intinya itu gila wah 100% kalo bisa seribu, seribu sih karena al yang aslinya aja, orang aja ga bisa nebak kan al kayak gimana iya kan nah itu itu misterius banget ganti dari misterio kayaknya dia misteriusnya kira-kira Max kalo mau nantangin al gitu buat orang-orang yang ingin lebih dari ini lagi wah itu misteri ilahi sih asik masuk ke lagu dong yang paling menantang untuk Al lu jadi bencong sih dong iya kan iya kan ntar ada lagi ada nanti kalo di tahun depan tuh oh seretnya panjang sih gua udah dibilangin pokoknya tahun depan harus begini harus siap dance lu ga bisa sih rumah yang tembok intim itu berarti udah ga bisa harus rumah Barbie gitu lu mainin rumah pink ya kan orang Al Ghazali eh main Barbie yuk gitu gimana keseruannya syuting ini bagus banget dan bener-bener nak ketebak nak ketebak banget aku pikir kan biasanya kan Al tuh main karakternya tuh kalemnya ini engga dia kaget aja pas tiba-tiba apa namanya ketahuan ternyata dia tuh pelakunya gitu aku nonton sampe abis dan lewat part mana yang kamu bener-bener ga bisa lupain maksudnya kayak yang partnya keren banget aku lupa episode-nya aku lupa episode-nya tapi yang pas dia berantem sama bapaknya marah yang akhirnya si ya apa namanya Alnya nembakin ke kepalanya itu nah terus menurut kamu kalo kamu boleh nontonin Al kira-kira dia ber-acting apa lagi yang beda lagi apa ya ini aja dia udah bagus sih maksudnya yang si kropatinanya dia udah bagus gitu maksudnya ga ketebak yang lain misalnya misalnya jadi G misalnya jadi G jangan-jangan dong apa ya ini udah semua ya oke kebanyakan kaleng sih kamu lebih suka dia antagonis atau kropagoris atau gaunis kamu lebih suka ngeliat Al jadi cowok sweat ya tapi yang ini dia keren keren banget actingnya Al sih bagus banget ya cuma sedih aja gitu ngeliat Al jadi jahat gitu kayak ihhh gitu gemes gitu ga pantes jadi orang jahat karena kan wajahnya kalem anak baik kok tiba-tiba jadi jahat gitu kayaknya aduh gemes gitu jadinya gak nyangka tekniknya sih bagus bagus banget tapi pas dia jadi pas mau perusaha si Amar itu yang dia pake tope nyeret-nyeret Amar itu yang gak nyangka banget Al bisa kayak gitu Sebagai fansnya Al kira-kira ada gak challenge dia kira-kira memerankan apa yang coba bisa gak meranin ini gitu pengennya kan kalo baik udah jahat udah pengen jadi yang orang sakit gitu coba maksudnya yang pakai kursi roda yang kayak gitu gitu pengen maksudnya biar actingnya makin berkembang aja sih Halo A sukses terus ya makin giat lagi makin semangat dalam berkarit semoga apa yang A cita-cita akan segera tercapai actingnya bisa tembus ke luar negeri kalo bisa seneng banget seris-serisnya Alhamdulillah A bagus semua aku sebagai fans yang bangga sudah follow A Halo aku Alfie aku udah nonton cinta pertama ayahnya mungkin sama kayak yang lain ya jadi tuh aku tuh ngiranya Al tuh jadi kan biasanya dia kalem kalau buahannya berwi bawah ini kaget aja tiba-tiba dia disuruh meranin jadi psikopat gitu malah aku tadinya nyakainya ayahnya ternyata Al itu plot twist banget sih parah gitu kayak gak aja keren sih tapi Al gitu part mana yang menurut Malfie paling keren dari 8 seri 8 episode episode 5 keren banget gitu kan terusnya tadinya tuh udah ngirainnya tuh ke arah ayahnya nih oh ayahnya nih jangan-jangan karena kan dia kan disitu udah ada barang bukti kalo misalkan ternyata ayahnya ke lokasi kejadian ya ternyata pas plot twistnya itu Al kaget banget sih sumpah gitu bayangin lagi kali ya kayak episode kayak gini gitu kan yang plot twistnya itu mungkin Al gitu kan ya gak nyangka banget sih parah nah sebagai fans berat Al ada gak challenge dari Mbak Alvi buat Al kira-kira ke depannya ber-acting sebagai apa gitu yang menantang oh gitu kayaknya lebih sekopat kali ya sama sih kayak gini cuman lebih ke atau mungkin dia sebagai korbannya gitu sih yang dia mungkin kena skizo atau self-pump kayak sekarang kan lagi uminya kak ya gitu jadi lebih kayak gitu sih oke yang menantang itu di episode 7 pas sifatnya Stefan aslinya baru keluar dan ada adegan yang satu keluarga aku bapaknya Stefan dan Suzy dan mamanya Stefan lagi ngumpul bareng dan semua di keluarga itu baru tau ternyata Stefan itu monster nah disitu tuh yang aku agak berat tuh maksud dari ada yang nangis terus disitu aku ketawa-ketawa terus aku sedu-dua marah ke ayahnya yang itu permainan yang bosing itu menurutku yang paling menantang dan sebenernya ada lagi di delapan nanti ada lagi itu juga seru tuh yang di delapan lebih lebih liar sih sebenernya yang di delapan oh pertama psikopat karena ini perujian pertama juga kedua mungkin kalau aku bisa bilang mungkin horror ya film 13 Hounted dulu karena horror juga main emosi kan maksud kayak kaget terus tiba diem mungkin mungkin menurut aku tuh yang di kepikiran kedua horror karena dia main emosi dia jadi capek ketika drama ketiga misalnya itu beatbox lo salah gak belajar beatbox beatbox hmm masih oke action sih action karena belajar koreonya bisa berbulan-bulan terus kalau scene malam juga itu berat karena ada dialog dan ada berantemnya enggak deh kayaknya kedua action ketiga horror oke berarti pertama boleh lagi pertama psikopat kedua action ketiga horror yang action film apa? yang action film pertama itu runway film pertama banget udah dapet action tapi seru nah dari ketiga tadi yang aku sebutin itu psikopat action dan horror menurut kalian kira-kira aku cocoknya yang mana? jangan baik ya kalau baik dibosen antara tiga itu dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati